Keputusan Penelitian Bayar Negeri Melanggar 2021 Dun Kuala Linggi dimenangi oleh Rosli bin Abdullah Barisan Nasional Jumlah Undi 3,554 Majoriti 1,836 mengalahkan calon PH, PN dan Bebas Dun Tanjung Bidara dimenangi oleh Datu Sri Abdul Rauf Barisan Nasional Jumlah Undi 3,559 Majoriti 364 mengalahkan calon VN, PH Dun Air Limau dimenangi oleh Datu Haji Hamid Bashir Barisan Nasional Jumlah Undi 3,838 Majoriti 1,085 mengalahkan calon VN dan calon PH Dun Lendu dimenangi oleh Sulaiman Muhammad Ali Barisan Nasional Jumlah Undi 4,486 Majoriti 3,104 mengalahkan calon daripada PN dan calon PH Dun Taboh Nani dimenangi oleh Sul Kifli bin Muhammad Zid Barisan Nasional Jumlah Undi 3,170 Majoriti 1,825 menewaskan calon PN dan calon PH Dun Rembiya dimenangi oleh Muhammad Jailani bin Khamis Barisan Nasional Jumlah Undi 4,224 Majoriti 8,860 menewaskan calon PH, calon PN dan dua calon bebas Dun Gadih Dun Gadih dimenangi oleh VP San Mugam, VP Shan Barisan Nasional Jumlah Undi 3,022 Majoriti 559 mengalahkan calon PH, calon PN dan calon PN dan calon PN PN dan juga toilet Raja Jururus Penuh Dul Durian Tunggal Dimenangi oleh Zahari bin Adul Khalid Barisan Nasional Jumlah undi 3,663 Majoriti 559 undi Mengalahkan calon PH, PN dan Bebas Dul Asahan Dimenangi oleh Fairul Nizam Alor Barisan Nasional Jumlah undi 5,659 Majoriti 2,1993 Mengalahkan calon PH dan 2 calon Bebas Dun Sungai Udang Dimenangi oleh Dr. Muhammad Alif bin Yusuf Parti Perikatan Nasional PN Jumlah undi 6,789 Majoriti 530 Mengalahkan calon PN, PH dan Bebas Dun Pantai Kudur Dimenangi oleh Duminah Kaji Parti Perikatan Nasional Jumlah undi 3,960 Majoriti 829 Mengalahkan calon PN dan calon PH Duminah Kudur Dun Pantai Kudur Dun Paya Rumput Dimenangi oleh Datu Raiz bin Yassin Barisan Nasional Jumlah undi 6,830 Majoriti 629 Mengalahkan calon PH, PN, Bebas dan Putra Dun Pembang Dun Pembang Dimenangi oleh Datu Lim Ban Hong Barisan Nasional Jumlah undi 5,028 Majoriti 876 Menewaskan calon PH dan juga calon PN Dun Pembang Dun Pengkalan Batu Dimenangi oleh Datu Hajah Kalsum Nordin Barisan Nasional Jumlah undi 4,839 Majoriti 131 Mengalahkan calon PH, PN, Bebas dan juga calon Putra Dun Air Perung Dimenangi oleh Datu Hajah Kalsum Nordin Pakatan Harapan Jumlah undi 9,459 Majoriti 5,624 Mengalahkan calon PN dan juga calon PN Dun Pembang Dulu Bukit Katil Dimenangi oleh Adli Zahat Pakatan Harapan Jumlah undi 6,805 Majoriti 1,057 Mengalahkan calon PN, calon PH dan calon Bebas Dun Air Molek Dimenangi oleh Datu Rahmat Bin Mariman Barisan Nasional Jumlah undi Jumlah undi 6,348 Majoriti 2,802 Melalahkan calon PN, calon PH dan juga calon Bebas Loon Kota Laksamana Dimenangi oleh Loh Ciliung Loh Ciliung Pakatan Harapan Jumlah undi 13,508 Majoriti 11,494 Menewaskan calon PN dan juga calon PN Dun Bandar Hilir Dun Bandar Hilir Dimenangi oleh Mohamad Nur Helmi Barisan Nasional Jumlah undi 4,884 Majoriti 200 Mengalahkan calon PH Calon PN Dua calon Bebas Dan juga calon Putra Dun Bandar Hilir Dun Bandar Hilir Dimenangi oleh Ling Chow Yin Pakatan Harapan Jumlah undi 9,091 Majoriti 7,778 Mengalahkan calon BN Calon PN dan juga calon Bebas Dun Tanuk Emas Dimenangi oleh Abdul Razak bin Abdul Rahman Barisan Nasional Jumlah undi 6,052 Majoriti 2,076 Mengalahkan calon PN Calon PH Dan juga calon Bebas Dun Bandar Hilir Dun Bandar Hilir Dimenangi oleh Dr. Mohamad Yazil bin Yaakob Bagi Perikatan Nasional PN Jumlah undi 400,211 Majoriti 328 Mengalahkan calon PN Calon PH Dan dua calon Bebas Dun Rim Dimenangi oleh Khayjirah Binti Abu Zahar Barisan Nasional Jumlah undi 4,037 Majoriti 4,037 1,327 Mengalahkan calon PN Dan juga calon PH Dun Serkam Dimenangi oleh Zaidi Atan Barisan Nasional Jumlah undi 5,038 Majoriti 79 Mengalahkan calon PH Dan juga calon PN Dan juga Satu calon Bebas Dun Merlimau Dimenangi oleh Dr. Amal Soleh Barisan Nasional Jumlah undi 5,633 Majoriti 3,248 Menewaskan calon PH Dan calon PN Dun Sungai Rambai Dimenangi oleh Siti Faizah Binti Abdul Aziz Barisan Nasional Jumlah undi 3,801 Majoriti 1,137 Mengalahkan calon N Calon PH Dan juga calon Putera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!